Dengan media air Tanaman kedondong itu lebih cepat Tumbuh akar Daripada Jambu air atau Pohon tin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Disini Bangkus berikan sampling Walaupun sangat sederhana Terutama tempatnya kawan Jadi tempatnya ini sangat rimbun Sangat lembab, tapi kita perhatikan Jadi ini juga udaranya itu Sangat bebas, ini sangat menunjang Pertumbuhan perakaran kedondong Untuk step dengan Media air Bangkus telah memberikan sharing Kawan tanggal 6 Mei Tahun 2022 Nah sekarang tanggal 14 Mei tahun 2002 Jadi setek Dengan media air Seperti ini kawan Kita keluarkan sedikit Kita tarik keluar Untuk kedondong Sangat mudah sekali untuk Tumbuh akar Jadi kalau memang Dari tempatnya itu Sangat lembab Sangat lembab Kemudian Sesuai dengan sharing Bangkus Tanggal 6 Mei Tahun 2022 Jadi sebelumnya Getah-getah Kita keringkan dulu Baru kita lakukan Kelop air Itu sangat mudah Tumbuh akar Jadi pertanda Tumbuhnya akar Ketika 5 hari Sampai 7 hari Sampai 9 hari Sudah seperti ini Ini akar kawan Jadi Bangkus tambah Beberapa Ranting lagi Nah ini Yang bagus Buat sampling Itu sudah Seperti ini Ini baru 9 hari Jadi kondisinya Sangat Normal sekali Seperti ini Kita perhatikan Media disini Itu seakan-akan Kan lembab Kemudian udara Itu bebas Nah daripada Pohon tin ini Kawan Nah pohon tin Kita perhatikan Kita lakukan Step celup air Setelah 9 hari Itu baru Seperti ini Jadi pohon tin Itu agak Sedikit Lebih lambat Daripada Tumbuhnya akar Untuk Jenis tanaman Kedondong Nah ini Bangkus sudah sering Bermain-main Hobi dengan Seperti ini Kalau ini Jambu air Nah jambu air Bangkus lakukan Pada Step celup Pada hari yang Yang sama Bangkus tambah Tetapi Perakarannya Belum ada Tanda-tanda Padahal sudah 9 hari Nah untuk Kedondong Kawan itu Lebih cepat Mengeluarkan Perakaran Daripada Jambu air Atau pohon tin Untuk Setek Menggunakan Media air Nah setelah 9 hari Seperti ini Kawan Kita perlu Melakukan Pergantian Jadi pergantian Air itu Kita lakukan 9 hari 10 hari Atau 2 minggu Sekali Nah untuk Perkembangan Perakaran Kedondong Ini Selanjutnya Sampai Berapa Hari Untuk kita Pindahkan Ke media Yang lain Itu Bangkus akan Terus memberikan Sharing Mengenai Perkembangannya Jadi Untuk Sahabat semuanya Jika Ingin Atau Penghobi Untuk Melakukan Setek Celup Air Pada Tanaman Kedondong Bisa Sahabat Semuanya Simak Video Bangkus Tanggal 6 Mei Tahun 2022 Tentang Setek Kedondong Dan Cara-cara Awal Nah Bangkus Akan Memberikan Sharing Sesuai Perkembangan Tanaman Bangkus Jadi Untuk Menyebut Kira-kira Standarnya Untuk Kita Pindahkan Berapa Hari Atau Berapa Bulan Lebih Baik Bangkus Memberikan Sharing Dari Awal Seperti Ini Akan Bangkus Ulas Terus Mengenai Perkembangannya Kita Bisa Mengganti Airnya Kawan Kita Letakkan Langsung Di lantai Seperti Ini Juga Tidak Apa-apa Jambu Air Belum Ada Tanda-tanda Sama Sekawi Ini Pohon Tin Sudah Ada Tanda-tanda Pertumbuhan Akar Nah Ini Kita Buang Saja Kawan Kita Ganti Nah Kita Buang Kita Siramkan Seperti Ini Siramkan Di Lantai Atau Kita Siramkan Pada Tanaman Yang Lain Juga Tidak Apa-apa Nah Kemudian Ini Air Kita Bersihkan Jadi Ketika Kita Mengganti Satu Minggu Sepuluh Hari Atau Dua Minggu Itu Agar Ini Bersih Juga Kita Menjaga Kesehatan Kita Kawan Jadi Agar Jentik Jentik Nyamuk Disini Itu Tidak Tunggu Karena Ini adalah Media air Murni Jadi Jentik Nyamuk Itu Bisa Tunggu Berkembang Di sini Kapanpun Perlunya Kita Mengganti Media Ini Kita Tata Kembali Ini Jambu Air Nah Ini Kedondong Kita Tata Kita Masukkan Kembali Tunggu 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 Kita masukkan Kemudian Kita isi air yang baru Menyiram air Atau menambah media air disini Kalau bisa penuh seperti ini Penuh saja Seperti ini Sebab kita perhatikan sama-sama Jadi pertumbuhan Akar disini itu kadang-kadang Tidak ke bonggol Seperti ini Agak ke atas sedikit Jadi kena air kira-kira yang di bagian Atas-atas seperti ini Jadi seperti ini kadang-kadang perkembangannya Tidak harus di bawah Seperti ini yang kena celup air penuh Jadi ini semuanya Bisa sahabat maknai Sering bangkus ini kalau sekiranya Sahabat sendiri Mengikuti sering bangkus Kemudian Biasa kawan kita Letakkan tempat semula Sekali lagi bangkus ingatkan Tempatnya itu harus lembab Seperti ini kawan Gelap itu tidak apa-apa Yang penting lembab Udara bebas seperti ini Kita tata kembali Agar ini Menyentuh air Menyentuh media air Maksud bangkus Ini sangat penting kawan Agar sahabat semuanya Stacknya itu berhasil Sesuai dengan Sering bangkus Nah untuk yang Bangkus buat sampling Kita lihat juga perkembangannya Setelah 6 Mei Kita ambil kawan Kita ambil Nah seperti ini Jadi akarnya semakin Semakin panjang Semakin nampak Kita kembalikan Ketempat semula Jadi tempatnya itu bisa Kita ganti-ganti bisa Sekarang tanggal 14 Mei Bangkus akan memberikan Sampling kembali Kita juga bisa Menggunakan media tempat Seperti ini Nah bangkus ini biasa kawan Media airnya Bangkus taruh itu Seperti ini Sampai penuh Untuk lakukan Stack celup air Jadi tidak tanggung-tanggung Medianya hanya setengah Nah itu pun juga Terserah pada Sahabat itu semuanya Kalau bangkus biasa Mengisi Airnya itu sampai Penuh seperti ini Nah bahan-bahannya kawan Ini dua Ranting kedondong Agar nanti Berurupan Jadi Ini sudah Kering Posisinya Nah ini Kedondong dalam Fase Generatif Jadi Masih ada Pembuahan Bangkus coba Untuk stack Celup air Nah kita Masukkan saja Seperti ini Kita masukkan Seperti ini Juga demikian Ini posisinya Bagus memotong Seperti ini Kita masukkan Saja Seperti ini Kita tempatkan kawan Di tempat yang memang Betul-betul lembab Seperti ini Ada beberapa Tahapan Walaupun sangat Sederhana Bangkus memberikan Sampling Dan kita Simak Kelanjutan Dari Tutorial Stack Tanaman Kedondong Dengan media air Tanpa obat Perangsang akar Baiklah Sahabatku semuanya Tak kurang Tak lebihnya Bangkus juga Mohon maaf Yang sebesar-besarnya Semoga Ini Sharing Bangkus Bisa Memberi manfaat Bagi kita semua Bagi sahabat Bangkus semuanya Mohon maaf Yang sebesar-besarnya Jika banyak Kekurangan Dan kesilapan Dalam Memberikan Tutorial Tentang Setek Tanaman Kedondong Dengan media Celup air Akhirul kata Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh